Intro Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian untuk melaksanakan pemungutan suara ulang terhadap permohonan nomor 32 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Wondama nomor urut 1 Elisa Auri dan Ferry Mikael D. Auparai Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis 18 Maret 2021 di ruang sidang Pleno MK Mahkamah memerintahkan termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk melaksanakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Wondama tahun 2020 dalam pertimbangan hukum terhadap dalil pemohon berkenaan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada beberapa TPS di distrik Wasior bahwa terhadap dalil pemohon tersebut bahwa seluruh Kabupaten Teluk Wondama memberikan keterangan telah memproses laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara oleh pemilih berdasarkan bukti dan fakta persidangan bahwa menurut mahkamah terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh lebih dari seorang pemilih di TPS 05 Wasior II, TPS 04 Maniwa, TPS 09 Maniwa, dan TPS 14 Maniwa sehingga dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian pada sidang pendahuluan pemohon mengatakan terdapat masalah di beberapa TPS di distrik Wasior pemohon sudah melaporkan hal ini pada bawah seluruh tapi tidak ada tindak lanjut hingga dilaporkan lagi namun laporannya dikatakan sudah melewati batas waktu Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan terima kasih telah menonton